Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singka Sekarang lanjut ke pembahasan Seperti yang kita tahu dari chapter lalu, Admiral Kizaru telah bergerak ke pulau Egghead bersama dengan Armada Besar Angkatan Laut Pada chapter terbaru nanti, Kizaru sudah tiba disana Kedatangan dari Kizaru akan membawa dampak yang sangat besar dalam Ark Egghead Armada Besar yang Kizaru bawa tidak hanya berisi pasukan biasa saja Melainkan terdapat juga beberapa Vice Admiral kuat Sebagian dari Vice Admiral itu mungkin adalah orang-orang yang sudah kita tahu sebelumnya Seperti Momonga dan Onigumo Mereka berdua merupakan Vice Admiral senior yang memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata Sebagian lainnya adalah para Vice Admiral baru Yang didapat dari program wajib militer Angkatan Laut yang diselenggarakan oleh Akainu Para Vice Admiral itu pasti memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan Beberapa Vice Admiral akan membawa pasukan untuk menerobos masuk bersama Kizaru Sedangkan sisanya berjaga di kapal untuk mengepung pulau Egghead Saat Kizaru memasuki bagian kota di pulau Egghead Dia akan bertemu dengan para agensi Pizero Kizaru akan melihat Sentomaru yang sudah tumbang dan Rob Lusi yang mengalami cedera Yang menandakan dia baru selesai bertarung Kizaru pun akan meminta laporan tentang apa yang sudah terjadi Kemudian Stussy akan menceritakan kejadian di sana beberapa waktu yang lalu Termasuk soal Rob Lusi yang bertarung melawan Luffy Kizaru tahu si Pizero mendapat perintah untuk menunggu Angkatan Laut Saat Kizaru dalam perjalanan ke sana Dari kapal Kizaru pasti berkomunikasi dengan Akainu melalui Denden Mushi Akainu telah mengatakan bahwa dia sudah memberikan perintah agar Rob Lusi Jangan sampai bertarung melawan Luffy Ketika Kizaru yang telah tiba di pulau Egghead mendengar perbuatan Rob Lusi Maka Kizaru keberatan Karena Rob Lusi berbuat seenaknya Dan tidak mendengarkan perintah Akainu Kizaru pun akan melancarkan serangan kepada Rob Lusi Sebagai konsekuensi atas tindakan yang diperbuat oleh Rob Lusi Rob Lusi mungkin akan melawan sedikit Tapi dia bukan tandingan dari sang Admiral Sehingga Rob Lusi pun akan tumbang Stussy dan Kaku tidak bisa berbuat apa-apa Karena mereka tahu mereka akan bernasib sama jika menentang Kizaru Di sana, Karibou yang telah meninggalkan kapal Tosansani melihat semua kejadian itu Dia pun akan kembali ke kapal Lalu mengatakan kepada Zoro dan Brook bahwa Admiral Kizaru ada di pulau Egghead Hal tersebut pasti akan membuat mereka berdua sangat terkejut Dan keduanya juga akan mengingat kembali perbuatan Kizaru dua tahun lalu Saat di pulau Sabaudi Zoro dan Brook pun langsung bergegas untuk pergi ke tempat di mana Admiral itu berada Setibanya mereka di lokasi, Kizaru cukup kaget karena mereka berdua malah mendatangi Bukannya melarikan diri saat tahu dia ada di sana Kizaru akan mengatakan bahwa kepercayaan diri dari para bajak laut topi jerami Pasti telah meningkat usai kapten mereka kini menjadi Yonko Tanpa berlama-lama, pertarungan pun terjadi Zoro langsung memilih Kizaru sebagai lawan Sedangkan Brook harus melawan sisanya Tentu hal tersebut terlalu berlebihan bagi Brook Karena di sana ada beberapa Vice Admiral, Kaku, Stusi, dan 4 Serapim Tak perlu waktu lama, Brook akan langsung terdesak Terdesaknya Brook membuat fokus Zoro menjadi terganggu Dia yang awalnya bertarung melawan Kizaru harus berusaha untuk membantu Brook Jelas saja Zoro tidak bisa bertarung dengan optimal dalam kondisi yang seperti itu Saat pertarungan terjadi, Sanji dan kawan-kawan masih menonton di ruangan tempat monitor berada Sanji pun merasa harus membantu mereka Sehingga dia mendesak Vegapang untuk melepaskan sepatu besinya yang menempel di lantai Vegapang pun memenuhi permintaan Sanji Sehingga dia melepaskan semua sepatu milik Sanji dan kawan-kawan Setelah itu, Sanji, Frankie, dan Robin segera bergegas untuk turun ke lokasi pertempuran Sedangkan Nami dan Usopp memilih tetap tinggal di dalam ruangan Di perjalanan turun, Sanji dan kawan-kawan bertemu dengan Luffy, Jinbei, Chopper, dan Bonnie Dengan tergesa-gesa, Sanji menjelaskan situasinya Sehingga Luffy, Jinbei, Chopper, dan Bonnie ikut juga turun bersama mereka Pertempuran antara Kizaru, Face Admiral, CP Zero, dan Serapim melawan bajak laut api jerami Kini telah dimulai Di sana, Luffy dengan segera menggunakan Hoshoku Haki untuk menumbangkan para kerocok Baik dari pasukan angkatan laut maupun pasukan pemerintah dunia Hoshoku Haki yang Luffy keluarkan cukup kuat, sampai-sampai berdampak pada lingkungan sekitar Setelah itu, giliran Zoro dan Sanji yang unjuk kebolehan Sanji langsung memakai Ifrit Jumbo untuk melancarkan tendangan kuat kepada salah satu Face Admiral Sedangkan Zoro langsung memakai tebasan tiga pedang King of Hell Untuk menyerang Face Admiral yang lain Oleh Face Admiral yang diserang oleh Zoro dan Sanji cukup kuat Tapi Face Admiral itu langsung kalah dengan mudah, usai terkena serangan-serangan tadi Hal tersebut tidak mengherankan, sebab baik Ifrit Jumbo maupun King of Hell Merupakan teknik yang dipakai oleh Sanji dan Zoro untuk mengalahkan Queen dan Ki Setelah itu, Luffy langsung memakai Gear 5 dan langsung saling serang dengan Kizaru Kemudian, Syaka turun ke lokasi pertempuran untuk mengambil alih kendali Serapim Dibanding Kizaru ataupun CP Zero, otoritas Syaka untuk memerintahkan Serapim masih lebih tinggi Sehingga Serapim pun akan lebih mendengarkan perintah Syaka Syaka memerintahkan satu Serapim untuk melindungi dirinya Dan tiga lainnya, dia perintahkan untuk membantu bajak laut topi jerami Setelah memperlihatkan berbagai hal di pulau Egghead Cerita kemudian akan berfokus ke Marijoi Setempat ruangan para Gorose Gorose sedang membahas tentang beberapa kejadian besar yang sedang terjadi Pertama, mereka membahas soal Egghead Tentang CP Zero yang dikirim untuk menghabisi Vegapang Bajak laut topi jerami yang ternyata berada di sana Dan Kizaru yang membawa armada besar ke pulau tersebut Gorose bisa membayangkan pertempuran dasyat akan berlangsung di tempat itu Kedua, Gorose membahas tentang Cross Guild yang telah melakukan hal besar Walau belum jelas hal besar apa yang dimaksud Tapi pergerakan atau perbuatan dari Cross Guild pasti akan sangat menarik Mengingat Cross Guild adalah kelompok yang belum lama terbentuk Maka mereka memang harus melakukan hal-hal besar Agar tidak kalah saing dengan kelompok Yonko lain Ketiga, Gorose akan membahas tentang pertarungan Kurohige melawan laut di Pulau Winer Saat mereka membahas soal itu, terlihat Fujitora bersama tiga Serapim sedang mendekati Pulau Winer Ternyata, Akainu telah mengirim Fujitora ke Pulau Winer Karena melalui pertimbangan yang matang, Akainu akhirnya memutuskan bahwa Akatan Laut harus melibatkan diri dalam pertarungan dua bajak laut hebat itu Tiga Serapim yang dibawa oleh Fujitora adalah Serapim Krokodil, Serapim Doflamingo, dan Serapim Moria Walau belum akan diperlihatkan dalam chapter depan nanti Tapi sepertinya kedatangan Fujitora ke Pulau Winer akan mengakibatkan dampak yang besar Nah itu tadi, prediksi chapter 1071 dan kedepannya Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun, Syambles Sub indo by broth3rmax